menjadi lebih lancar ya bisa kita lihat ya bisa saya gunta ganti lancar ya cara ampuh mengatasi tiktok error tidak bisa dibuka hanya keluar logo ya atau setuk logo nah kali ini akan saya jelaskan bagaimana untuk cara mengatasinya ya karena akhir-akhir ini bahkan ada beberapa teman kita yang nanya yaitu bagaimana sih untuk cara mengatasi tiktok error tidak bisa dibuka dibuka hanya keluar logo nah disini akan saya kasih tahu untuk solusinya dan caranya supaya tiktok kita kembali normal lagi ya oke langsung saja untuk sahabatku kita ke tutorialnya langkah yang pertama silahkan untuk sahabatku buka saja pengaturan di hp kalian nah ini cara yang ampuh ya belum ada di konten manapun oke nah langsung saja kita klik untuk aplikasi disini saya sarankan kalian langsung pergi atau sehari saja aplikasi yang namanya tiktok sahabat kita Scroll ya nah setelah kalian menemukan tiktok silahkan kalian klik saja tiktok tersebut nanti kita akan dibawa ke sini ya silahkan kalian pakai cara ini kalian Scroll kalian pilih data sluler kalian bisa aktifkan semua terus kalian bisa pilih baterai kalian bisa yang pilih yang tidak dibatasi supaya kecepatan tiktok lebih ampuh ya tidak lemot ya terus yang berikutnya kita kembali kalian bisa pilih untuk penyimpanan untuk penyimpanan kita pilih untuk hapus memory jangan hapus data ya kalau hapus data nanti kalian kembali login itu nanti kalau cara download ya kalau misalkan cara ini belum bisa kalian berboleh hapus data tapi nanti kalian login ulang ya kita coba pakai cara ini dulu ya klik hapus memory terus kita pilih untuk paksa berhenti nah setelah ini apa sih yang perlu kita lakukan nah setelah seperti ini kalian sasarankan misalkan tiktok kalian belum pernah kalian update silahkan kalian update saja ya jangan-jangan permasalahannya tiktok kalian belum kalian update sudah berbulan-bulan ya silahkan bagi kalian yang belum update tiktok di cek dulu silahkan kalian update dulu untuk tiktok versi terbaru mungkin kalau tiktok versi terbaru itu lebih lancar ya dibanding tiktok yang belum kalian update ya itu cara yang kedua ya terus pastikan juga untuk jaringan internet kalian itu stabil ya jangan-jangan lemot kota internet kalian habis mau habis ya itu perlu di cek juga ya apakah sisa kota internet kalian itu masih habis atau mau habis itu cek juga ya nah terus telah kalian update saya sarankan kalian bisa lebih efektifnya kalian bisa matikan HP terus kalian hidupkan lagi ya setelah itu silahkan kalian langsung buka saja tiktok kalian pasti dijamin yang yang tadinya hanya kural keluar luku seperti ini menjadi lebih lancar ya bisa kita lihat ya bisa saya gondak ganti lancar ya nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan cukup sekian dan terima kasih sehingga